ini tempat latihan ini tempat latihan ini tempat latihan ini sudah doa ya di pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Marco family kali ini saya ingin menunjukkan pada teman-teman banyak yang request untuk tempat training grone persebaya di Gria Hati Hijau itu kok gimana proses pembangunannya akhirnya saya hari ini berangkat ke Situarjo untuk mencari tahu informasi tentang Gria Hati Hijau itu dimana dan ada salah satu kawan juga yang bilang tempatnya di depannya Universitas Muhammadiyah itu ada gang belok kiri dan tadi kita startnya sebelum Muhammadiyah itu kita rekam video mulai dari sana dan langsung belok kiri tembusnya ke sini ini adalah jalannya ini jalan saya sewaktu mencarinya terus kata temannya tadi itu bilangnya nanti ada masjid setelah masjid belok kanan kita cari dulu masjidnya ya sebelum kita lanjut ke videonya ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya untuk bisa segera subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya berikan dan khususnya di area Jawa Timur itu tampaknya masjidnya sudah kelihatan ya masjidnya ya itu masjid besar kata teman-teman ada nanti setelah masjid belok kanan ya itu sudah perumahannya kurang lebih dari jalan raya 700 meter ini saya patuhannya masjid dan saya lihat di google map juga sih tampaknya di depan masjidnya ada perumahan juga setelah masjid ini ya ini coba kita masuk ya ini ada perumahan, pertigaan kita masuk, kita belok ke kanan kita lihat progresionalnya setelah apa kok namanya ini bumi candi asri ya padahal yang kita cari adalah perumahan gria hati hijau karena di google map juga menunjukkan tempatnya nanti itu lurus sebelah kiri jadi kita coba saja masuk ke perumahan ini kita lihat, mungkinkah perumahan gria hati hijau itu disini ini saya dari pengalaman tadi pagi saya lihat di google map juga tampaknya saya lihat di peta itu sebelah disini kalau ini jalannya agak bergeronjal ya di gria candi asri ini ini bergelombang dan saya lihat di peta itu mentok ini ada bunderan itu belok kiri sebelah kiri jalan nanti ada perumahannya ya nah ini bundaran itu kita belok kiri itu ada perumahannya dan tampaknya saya lihat itu ada memang tanah kosong ya sebelah kiri jalan cuma itu gak tau itu perumahannya atau bukan itu saya juga kurang tau ya coba ini kita masuk kesini dan semakin kita masuk tampaknya juga semakin tidak ada tanda-tanda kita bakal ada perumahan baru disini ya soalnya ini kan perumahan lama yang sudah lama lama gitu jadi kemungkinan besar lewatnya bukan disini jadi nanti saya harus putar balik lagi dan mencari jalan baru yang bisa tembus ke perumahan gria hati hijau sesuai yang ada di peta ini kita beri sejenak dan kita akan putar balik dari sini akhirnya saya putar balik lagi menuju ke jalan raya dan saya melewati jalur sini lagi cuma nanti akan saya lihat lagi di sebelah kanan nanti kelihatan ada lapangan ya cuma gak tau itu memang perumahannya atau tidak saya kan orang asing jadi sama warga sini tuh dilihati kayak kisopornya kok gak kamera ngerekam-ngerekam nanggungnya kampungku gitu ya istilahnya seperti itu ya nah itu kelihatan sedikit itu ada apa perumahannya disana itu memang bener apa tidak itu ada kayak tanah kosong sebelah kanan cuma ini tadi gak saya belok-belokkan coba kita keluar ke jalan raya aja kita ikuti google map yang kedua titik yang kedua setelah titik yang pertama tadi ini kita salah masuk ke perumahannya orang kita cari lagi geriah hati hijau itu dimana sih kok pelakatnya tidak ada ancaranya kata teman-teman ada yang pernah kesini tuh setelah masjid itu masih maju sebelah kanan jalan nah ini saya langsung maju sebelah kanan ternyata itu salah perumahan mungkin masih kurang maju lagi mungkin ini kita sampai di pertigaan kita belok ke kanan ya kemungkinan masih kurang maju lagi ini kita masuk jalan raya tadi jalan utama yang tembusnya tembus jalan raya Sedoarjo di Universitas Muhammadiyah tadi ya itu kita maju kita masuk ini agak macet jalannya dan saya ini juga pelan-pelan lihat itu tampaknya sebelah kanan itu tadi tuh ada perumahannya perumahan baru cuma gak ada plakatnya masa ini terlanjur maju kita harus berhenti dan putar balik ya soalnya saya mencurigai disanalah letak perumahan geriah hati jauh tersebut soalnya saya ini maju nya juga sudah terlalu jauh jadi kita cari tempat untuk berputar balik ya ini ada perumahan lagi kita coba muter disini kita belok kanan cuma tampaknya ya bukan perumahan ini saya curiganya yang perumahan tadi itu dan ini ada perumahan Candika taman Candika Candi Loka maksud saya kita putar balik kita belok kiri dan ekspektasi saya sampai sini tuh kok heran bagaimana mungkin training ground yang besar itu kok jalannya kok kecil ya maksudnya kok masuk jalan kampung apa nanti mungkin kedepannya mau dibesarkan saya juga kurang tahu ini kita juga sambil pelan-pelan sambil cari pelakat geriah hati jauh itu sebelah mana kita pelan-pelan nanti kita cari sebelah kiri progresnya seperti apa soalnya ekspektasi saya ini wuh megah ini ini kita belok kiri seperti yang tadi kita lihat ya ini kita masuk kita lurus aja waktu masuk gang sini ekspektasi saya loh kok tempatnya masuk gang yang lebih mengecil lagi ya cuma saya positif thinking aja seperti apakah perumahannya geriah hati hijau dan kita sampai di depan ada portal ini kita masuk dan ini saya ingin memastikan lagi apakah ini tempatnya geriah hati hijau dan ternyata benar itu ada pelakat warna hijau itu ada tulisannya geriah hati hijau dari sini saya langsung mencari training groundnya atau lapangan training groundnya itu sebelah mana saya juga belum tahu kita baru pertama kali kesini kita lihat halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dimarku hari ini saya ingin menunjukkan cari ini tempat latihan ini tempat latihan ini sudah ada di biaya hati hijau kalau disini ternyata dibangun tapi diutamakan perumahannya dulu kok ya itu sebelah perumahannya di kurang lebih seperti itu ya setelah saya sampai yang dibangun terlebih dahulu kemungkinan besar adalah perumahannya terlebih dahulu cuma untuk lapangan training groundnya saya belum tahu soalnya saya lihat ini masih belum ada maka dari itu coba saya akan mengitari perumahan geriah hati hijau ini untuk memastikan lapangannya itu sebelah mana sudah ada progres pembangunan atau belum atau masih berupa tanah kosong kalau di sebelah kiri saya itu adalah bangunan rumah-rumahnya yang mulai dibangun rumahnya juga sudah mulai pembangunannya itu maksudnya bukan abal-abal ya memang benar-benar dibangun soalnya di sejarah jenian sering modus apa itu jual rumah atau perumahan cuma hanya jual brosurnya saja cuma disini ini sudah ada progres pembangunannya jadi sudah dibangun semua jadi kalau misalkan beli perumahan disini jangan khawatir soalnya kan progresnya sudah ada ini dari depan ini kok mentok tidak ada jalan ini saya ambil belok ke kiri jalannya kita ambil jalan setapak jalan kecil ya kita coba naik motor saya juga jalannya akan naik kita harus pelan-pelan dan hati-hati kita bisa naik ke sini dan ini sama seperti yang di sebelah sana cuma disini progresnya lebih jadi lagi kalau tadi kan kita lihat hanya bagian belakangnya ini kita lihat bagian depannya perumahan saya waktu lewat sini dilihat orang-orang yang bekerja mungkin ini orang nyasar lapo orang ada keliling perumahan tidak jelas mungkin ya berarti ini kangen mungkin gitu kalau kita lihat kondisinya seperti ini dan saya masih belum menemukan yang namanya lapangan atau training drone yang dalam progres pembangunan yang kita temukan hanya progres pembangunan rumah-rumah itu ya jadi rumah-rumahnya sudah ada progres pembangunan kemungkinan dari developernya itu yang dibangun itu masih perumahannya dulu jadi training groundnya menyusul sesuai di brosurnya itu cuma yang dibangun diutamakan habis bangun perumahan mungkin baru bangun training groundnya jadi training groundnya itu buat lapangannya itu menyusul dari sini saya juga masih coba kita arah ke sana karena itu ada enggak sih yang namanya training ground jadi gurung dadi masih paling lapangannya di Dalingar ini paling lapangannya gurung dadi kurung dibangun sementara jadi dibangun perumahan jadi tidak penasaran kondisinya ini aku menuruti kemauan RRI Nasidoardo dan ternyata kondisinya belum jadi dan ada gas lewat ke ini balik mana di komodon kita bisa kondisinya gurung jadi seperti ini rumah contohnya di sini ya seperti itu ya ya seperti itu ya kondisinya kurang lebih seperti itulah progres pembangunan Geria Hati cow yang katanya ada lapangan training ground persebaya ya nanti akan kita update lagi mungkin beberapa bulan ke depan ada pembangunan yang selanjutnya apa tidak paling tidak kita sudah mengetahui oh progresnya per bulan Juli itu seperti ini jadi kita biar tidak penasaran soalnya di browser itu sangat indah dan megah sekali gitu ya oke teman-teman sekian dulu video kita kali ini jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya untuk bisa segera subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya berikan khususnya yang berada di area Jawa Timur terima kasih teman-teman kita balik lagi ke Jalan Raya Sampai jumpa terima kasih Sampai jumpa